Kak, bagaimana cara menanamkan pada diri kita dan keluarga, khususnya anak kita, agar sholat menjadi kebutuhan yang sangat penting dan bisa tepat melaksanakan sholat? Karena selama ini kita masih sering menunda-nunda dalam mengerjakan sholat, apalagi Isya. Ada satu lagi yang bilang, apalagi subuh, paling susah bangun sholat subuh. Sekarang begini, Dulus. Kita mari perlahan-lahan. Tidak usah kita terlalu menuntut dari kita, apalagi anak kita, menuntut yang terlalu berat, yang sebenarnya masih diizinkan oleh Tuhan. Seperti sekarang menunda-nunda sholat. Nah, apa deh? Tundalah asal masih pada waktunya. Iya kan? Kita sekarang, misalkan sholat subuh, fajar 4.30, 4.40, kan masih berlanjut hingga sebelum terbitnya matahari. Ditoleransilah anak-anak itu, kalau dia mau bangun jam 5, 5.30, 5 menit sebelum ini. Kita harus toleransi supaya jangan terlalu ketat. Ini untuk anak-anak? Kita pun harus kita mentoleransi orang lain. Karena orang-orang yang semacam ini belum merasakan nikmatnya sholat. Tapi kalau orang sudah sering sholat, dia sudah berhubungan dengan Allah subhanahu wa ta'ala dengan baik, dia akan merasakan nikmat. Sama nikmatnya dengan seorang yang ingin berjumpa dengan kekasihnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau bingung, kalau resah, kalau ini, berkata pada Bilal, Wahai Bilal, ayo, mari kita sholat. Arihana ya Bilal, biar hati kita tenang, Wahai Bilal. Jadi itu dulu satu. Yang kedua tadi apa yang dia tanyakan? Agar sholat menjadi kebutuhan yang sangat penting dan bisa tepat melaksanakan sholat. Nah, harus ditanamkan di dalam hati bahwa kita tidak dapat melangkah kecuali atas bantuan Allah. Kalau Anda tidak merasakan itu, Anda tidak peduli dengan sholat. Harus ditanamkan di dalam hati bahwa dalam waktu yang tidak dikentukan, yang bisa terjadi kapan saja, kita akan bertemu dengan Allah. Terima kasih.